Apakah kita bisa mengkloning manusia seperti pada film-film science fiksi? Selamat datang di ngopi sewae, sebuah segmen yang berisikan pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas dikala kita terjaga. Tentunya tetap dalam lingkup bioscience tanpa skrip tanpa data, jadi mari berdiskusi karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nama. Ide tentang mengkloning manusia mungkin sering terlintas atau sering menjadi sebuah plot dalam film-film science fiksi. Banyak sih science fiksi yang mengangkat ide mengkloning manusia ini, plot tentang kloning manusia. Sebuah kloning manusia yang ingin membalas dendam banyak sekali. Nah, ide mengkloning manusia secara utuh ini menjadi lebih beralasan dan menjadi kuat setelah keberhasilan eksperimen kloning pada mamalia lain seperti domba. Ada seekor domba yang bernama doli, ini kloning pertama domba yang berhasil dilakukan namun setelah 200an kali percobaan. Yaitu, kloning ini dilakukan dengan mereplace nukleus dari sel pelur domba spesies A1, kemudian menggantikannya dengan nukleus lain dari domba spesies lainnya, kemudian dimasukkan ke rahim domba untuk dikembangkan. Selain eksperimen doli tadi, model tikus itu sering juga dilakukan untuk kloning. Jadi, bahkan kloning, after kloning, kloningnya dikloning, kloningnya dikloning, yang bertujuan untuk banyak hal. Salah satunya adalah uji obat dan studi tentang metabolomi. Tapi, apakah mengkloning satu individu manusia utuh itu memungkinkan untuk dilakukan? Secara etnik dan moral, kegiatan mengkloning individu manusia itu dilarang di hampir semua negara di seluruh dunia. Saya enggak tahu ya, semua negara melarang atau enggak, tapi paling enggak hampir semua negara melarangnya dengan alasan moral dan etnik. Jangan bermain seperti Tuhan, alasan yang tidak manusiawi. Ya, pada dasarnya, untuk mengkloning manusia itu akan menjadi sangat tidak manusiawi. Bukan karena urusan bermain sebagai Tuhan ya, tapi untuk melakukan kloning sel embryonik, Memang sudah umum dilakukan, bahkan sudah sembilan atau sepuluh tahun yang lalu. Untuk beragam hal, seperti salah satunya adalah stem cell. Nah, secara sains, Secara sains, secara paling mendekati, Cara paling masuk akal untuk bisa mengkloning satu manusia utuh adalah dengan Metode Reproduksi Reproduksi Cloning reproduktif Reproduktif Cloning reproduktif Ya, itu Yang seperti yang dilakukan pada domba doli tadi. Menggunakan sel telur, yang sel telurnya diambil nukleusnya, Karena nukleus sel telur hanya mengandung setengah kromosom dari sel dewasa, sel tubuh. Lalu memasukkan sel tubuh yang kromosom, eh, nukleus dari sel tubuh yang kromosomnya lengkap, Dimasukkan sel telur, kemudian sel telur tadi membelah menjadi sel embryo, Dan kemudian sel embryo tersebut ditaruh di rahim manusia, Yang kemudian akan berkembang menjadi janin, lalu jadi bayi, lalu jadi individu, itu adalah teknik cloning yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada manusia. Tapi, ini gak semudah mengkloning mamalia lain, contohnya tikus, tikus adalah spesies yang paling mudah untuk di cloning, tapi mudah yang dibaksa di sini adalah dengan tingkat kesuksesan 20 hingga 10 hingga 20 persen. Ini sangat rendah ya, apalagi yang sulit seperti manusia. Secara umum ya, secara umum, Sebelum lebih jauh mungkin, pada nanti sebelum bingung gitu, cloning itu sebenarnya adalah mencipta, Apa namanya, pengertian cloning itu adalah menciptakan tiruan dari suatu individu atau suatu makhluk hidup dengan sifat genetis yang sama. Nah, tadi kita balik lagi ke manusia tadi. Untuk melakukan cloning pada manusia, otomatis kita membutuhkan sel telur dalam jumlah yang banyak, Donor sel telur dalam jumlah yang banyak, karena dengan kita anggap aja tingkat keberhasilan sama dengan tikus tadi, 10 sampai 20 persen otomatis sangat banyak dibutuhkan. Lalu, hal lain yang menjadi itu adalah kita butuh induk semang ya, Rahim wanita untuk melakukan cloning tersebut dengan resiko yang sangat besar. Jadi, sel telur tadi yang di cloning tadi kemudian menjadi sel embryo, sel embryo ini memiliki waktu kadar luasa yang lumayan singkat, sangat singkat. Lalu, tingkat resiko keguguran yang sangat tinggi. Nah, kalaupun berhasil terdevelop menjadi sebuah bayi lah ya, kita anggap bayi, resiko untuk mati setelah dilahirkan itu sangatlah tinggi. Kalaupun dia berhasil hidup, bayi tersebut kemungkinan besar abnormal. Jadi, alasan untuk melakukan cloning pada manusia ini tidaklah terlalu kuat dibandingkan dengan resiko-resiko yang ada. Ya, secara dengan keadaan seperti itu yang keguguran, kematian, bayi abnormal, otomatis secara moral itu pasti akan mengorbankan banyak sekali nyawa bayi-bayi yang tidak berdosa secara aktif dan moral itu sangat tidak berperi kemanusiaan. Tapi, kita anggap itu, kita anggap manusianya sudah tidak bermula, ada satu halangan yang terbesar yang hampir mustahil untuk dilalui dalam upaya meng-cloning manusia saat ini. Yaitu adalah metodenya sendiri. Untuk mengambil nukleus dari sel telur pada hewan seperti tikus itu mungkin cukup mudah dilakukan karena protein-protein yang berfungsi sebagai yang nantinya esensial dalam proses pembelahan sel itu letaknya agak jauh dari nukleus. Sehingga ketika remove nukleus tersebut, protein-protein tersebut tidak tersentuh. tapi berbeda dengan manusia. Nukleus tersebut sangat dekat, protein-protein esensial untuk pembelahan sel tersebut letaknya sangat dekat dengan nukleus. Sehingga kemungkinan besar ketika kita meremove nukleus dari sel telur manusia, protein-protein esensial untuk pembelahan sel tersebut ikut terambil, ikut terangkat. Hal ini akan membuat sel telur tadi tidak bisa membelah menjadi sel embryo, sehingga tidak dapat berkembang menjadi individu. Kalaupun kita akhirnya berhasil mendevelop suatu teknik untuk mengatasi hal tersebut, untuk mengurangi resiko protein tersebut terangkat, ada satu lagi barier yang sangat sulit untuk dihindari. Meski dengan teknologi saat ini atau mungkin beberapa tahun lagi, ini berhubungan dengan aging, accelerated cell aging. Kita tahu kromosom itu memiliki telomer. Telomer ini akan memendek setiap kali pembelahan sel dilakukan. Pemendekan telomer ini sangat berhubungan erat dengan aging, yang dari studi-studi yang belakangan ini dilakukan. Ketika telomer ini memendek-memendek-memendek dan habis, sel akan mati. Ini adalah masalah yang sangat krusial karena nukleus mana yang kita masukin ke sel telur tadi. Tidak lain adalah nukleus sel tubuh. Yang mana sel tubuh tersebut adalah sel yang telah membelah berkali-kali, hingga akhirnya menjadi sel tubuh. Yang tadinya sel embryonik menjadi sel tubuh itu sudah mengalami pembelahan berapa ratus kali, mungkin berjutaan kali. Yang mana itu pasti telah mempengaruhi panjang pendeknya telomer yang tersisa. Jadi, sehingga umur sel, umur individu yang terlahir pun akan menjadi sangatlah pendek. Karena ya tadi telomer tadi, telomernya tadi sudah memendek. Kromosom pada nukleusnya tadi, telomernya sudah memendek. Kalau, ya sampai sekarang teknologi aging belum bisa memulihkan panjang telomer tersebut. Ini faktanya, domba doli tadi itu rentan. Masa hidupnya hanya setengah dari, tidak sampai setengah kayaknya, setengah dari domba-domba, usia domba-domba pada umumnya. Jadi, ini sangat berpengaruh besar terhadap usia. Itu dari kacamata metode ya. Kita lihat dulu, apakah sebenarnya kalau dilihat dari tujuan, kita bisa mengabaikan metode-metode tadi, tetap kita push kita. Kita lihat tujuan paling umum. Mungkin ini yang paling nyeleneh ya. Tujuan kloning yang paling nyeleneh adalah menghidupkan kembali individu yang telah meninggal. Umumnya adalah tokoh-tokoh yang sangat-sangat penting. Agar mungkin bisa memeneliti lebih jauh. Orang-orang kaya gitu, agar hidup lebih lama. Tapi, ya sebenarnya tidaklah benar. Tidaklah seperti yang film-film science fiction ceritakan. Meng-cloning itu hanya menciptakan individu dengan kesamaan genetik. Tingkat genetik yang sama. Tapi tidak dengan personality, kepribadian, dan lain-lainnya. Jadi, individu yang terlahir itu bukanlah individu yang dibangkitkan kembali. Tapi itu jelas-jelas individu yang berbeda. Sehingga, ya ini alasan yang paling... Karena itu juga saya merasa ini adalah alasan yang paling konyol untuk menghidupkan kembali individu yang telah meninggal. Karena pada dasarnya itu adalah individu yang berbeda. Alasan lain adalah... Ini populer banget di science fiction atau game-game ini banyak banget ya di game-game plotnya seperti ini. Ini adalah untuk diambil organnya, dijual organnya, dipanenlah organnya. Untuk donor orang-orang kaya gitu. Orang-orang yang membutuhkan. Ya, jelas ini tidak etis. Tapi daripada tidak etis, ini juga tidak logis. Untuk memanen organ, sebenarnya ada metode yang lebih... Sebenarnya ini bukan memanen organ. Untuk menyembuhkan organ yang rusak itu sebenarnya ada... Ada metode yang lebih oke daripada dengan teknik reproduktif cloning tadi. Ada metode yang namanya therapeutic cloning. Ini adalah mengubah sel embriotik menjadi stem cell. Nah, stem cell sendiri adalah sel yang memiliki kemampuan untuk bertransformasi menjadi bentuk sel apapun pada organ manusia. Ya, kalau stem cellnya manusia pada organ manusia. Dia bisa berubah menjadi... Bertransformasi menjadi... Terdevelop menjadi suatu organ utuh. Yang bisa mungkin menggantikan organ yang rusak, terapi kelainan organ, mereparasi kerusakan organ lebih cepat. Ya, metode therapeutic cloning ini dengan menjadikan sel embriom menjadi stem cell ini juga sangat cepat dan sangat lebih... Apa ya, lebih possible untuk dilakukan. Karena cloning pada dasarnya adalah seperti kamu melahirkan biasa. Jadi, harus ada waktu dia bertumbuh. Development dari muda menjadi dewasa. Berbeda dan itu membutuhkan cost yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Jadi, mungkin orang yang membutuhkan organ itu sudah tiada kayaknya. Bercanda-bercanda. Jadi, alasan ini kurang, masih kurang kuat untuk memungkinkan cloning manusia ini bisa dilakukan. Alasan lain yang konspirasi, kayaknya konspirasi, yang terdengar sangat konspirasi, fantasi. Yaitu adalah untuk menciptakan super soldier, tentara dengan kekuatan super. Yang tahan lapar, dengan masak otot-otot yang gede, kekuatan daya tahan tubuh yang sangat kuat. Mungkin kulit-kulit sekeras badak. Ya, mungkin dilakukan. Jika teknologi cloning tadi benar-benar bisa dilakukan. Faktanya super soldier ini tidaklah mustahil. Karena sekarang kita bisa merekayasa genetik dengan sangat-sangat gila. Apalagi setelah penemuan CRISPR-Cas9. Yang bisa secara target mengedit DNA kita. DNA manusia. Ya, itu juga yang menjadi kontroversi pada ide mendesain bayi. Tapi, kalau dibilang super soldier sebenarnya, kalau menurut saya ini tidaklah sebenar-benar super. Seperti pembahasan saya sebelumnya, diversity genetik itu sangat dibutuhkan. Super soldier pada dasarnya adalah cloning. Dan mereka memiliki kesamaan tingkat genetik yang mirip. Sehingga dengan satu infeksi saja, sangat mudah membuat mereka runtuh seketika. Dan menciptakan infeksi tersebut jauh lebih mudah. karena baktelia lebih mudah dievolusikan dan memiliki tingkat generasi yang lebih cepat. Jadi, super soldier pun tidak super-super banget. Ini kan tadi kalau kita terlepas dari konsep moralitas. Karena menciptakan super soldier tadi sendiri juga sudah tidak bermoral. Dengan senjata yang tidak bermoral lainnya, ya, super soldier sih bukan super-super banget. Nah, beberapa kali saya membaca itu ada banyak klaim di... Mungkin... Ya, sebenarnya sumbernya tidak kredibel sih. Karena beberapa juga cuma kayak portal berita, portal berita online gitu. Ada klaim yang bilang bahwa mereka telah beberapa peneliti, kelompok peneliti berhasil meng-cloning manusia. Ada di tahun 2004, di tahun-tahun berapa juga ada gitu tentang klaim-klaim tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada bukti yang secara pasti terbukti meng-claim hal tersebut. Tapi, kita anggaplah ke depannya moral manusia mulai semakin merosotkan saat ini kan. Ya, saya menganggap moral manusia saat ini sudah semakin merosot ya dengan ya, banyaknya tingkat kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan manusia. Jadi, ada kemungkinan di masa depan moral manusia semakin konyol tapi dibarengin dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Jadi, di masa depan sih kalau menurut saya, ya mungkin saja meng-cloning manusia itu dilakukan untuk kepentingan apapun yang tadi, alasan apapun yang ada saya sebutkan sebelumnya tadi itu mungkin saja dilakukan bahkan diam-diam atau mungkin saat ini sebenarnya kloning ini sudah dilakukan tapi secara konspirasi ditutup-tutupi bisa jadi. Tapi kalau untuk sekarang secara normalnya dan secara data-data yang ada meng-cloning manusia itu mustahil dilakukan. Karena ya, banyak alasan. salah satunya uang sangat mahal salah lainnya buat apa. Tapi ini mungkin sebuah pendapat yang mungkin kaum feminis akan suka bagaimanapun dengan meng-cloning manusia ini kalau berhasil dilakukan itu akan membuktikan superioritas dari wanita. Kenapa? Karena cuma wanita yang memiliki sel telur dan rahim sehingga satu-satunya individu jenis-jenis kita ngomongnya sekarang apa sih itu jenis kelamin kayaknya gender saya tidak tahu apa-apa itu. Yang jelas jenis kelamin yang bisa memperbanyak diri nantinya ya cuma wanita kalau ini benar-benar dilakukan benar-benar terrealisasi ya cloning manusia ini. Jadi untuk pria mungkin akan terancam karena kita tidak bisa mengubah sel sperma kita menjadi ya mungkin tidak bisa menjadi individu tidak tahu nanti kalau teknologi sel tubuh ya saya kurang tahu masa depan ya mungkin sekian dulu diskusi tentang apakah meng-cloning manusia ini bisa dilakukan jika ada yang memiliki pendapat lain atau komentar-komentar lain mengenai cloning ini mungkin ada yang punya pemikiran tentang konspirasi atau sesuatu yang tidak tidak saya mengerti tentang cloning ini atau mau mengkoreksi tentang pendapat saya tentang bagaimana manusia meng-cloning manusia ini bisa berdiskusi di kolom komentar mungkin demikian sekian episode ngopi sewa kali ini saya punta sampai jumpa eh tunggu-tunggu sebelum ditutup BTW secara alami manusia secara alami manusia itu telah melakukan cloning secara natural bahkan jauh sebelum kita mengenal teknologi cloning kebar identik itu pada dasarnya adalah hasil cloning manusia secara alami tentunya ya apapun itu sampai jumpa